Menulis itu sebenarnya mengajak kita untuk lebih mindful gak sih? Lebih aware gitu ya dengan apa yang sedang kita alami, kita rasakan. Jadi aku cerita, kita yang tulis, terus mereka yang excited aku. Itu tulisannya apa ibu? Itu bacanya apa? Halo sahabat sisi, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di talk show bersama Children Cafe. Apa kabar Anda? Udah-udahan sehat ya? Sahabat sisi, kali ini saya excited sekali karena saya kedatangan dua orang sahabat yang sudah kenal cukup lama dan kali ini mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang berkaitan dengan bulan April. Jadi di bulan April ini ada peringatan World Book and Copyright Days. Jadi makanya hari ini kita akan bicara tentang literasi khususnya pada anak-anak ya. Kalau judulnya sih literasi sejak dini. Nah tapi seperti yang kita tahu sahabat sisi, literasi itu kan ada menulis, ada juga membaca. Nah biar gak nyampur-nyampur, jadi sesi awal ini, sesi pertama kita akan ngobrol tentang menulis. Tentu saja kedua sahabat yang saya undang ini, dua-duanya punya passion di bidang menulis. Walaupun medianya berbeda. Nanti kita kulik ya satu per satu ya. Saya akan perkenalkan yang pertama adalah Mas Wiwit. Mas Wijanarko Duyotomo. Assalamualaikum Mas Wiwit. Waalaikumsalam Nuri, apa kabar? Baik Mas, senang banget. Mas Wiwit bisa hadir kembali ini kali kedua ya? Iya, kali kedua dengan Children's Cafe. Yang pertama kemarin duet sama Devan ya. Duet sama Devan. Soalnya bicara tentang peran ayah ya. Jadi Devannya diajak juga. Dan selain Mas Wiwit, ada juga, sahabat saya juga ada Teh Obed atau Betty Sanjaya. Lebih tenarnya dengan nama Betty Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua. Baru pertama. Baru pertama, iya. Tapi jangan kapok ya, nanti mulai-mulai. Nanti akan ada yang lagi-lagi. Amin. Betul, betul. Tergantung keahliannya apa. Oke deh. Teh Obed sama Mas Wiwit ini, sahabat Sisi adalah dua orang yang memang punya passion di bidang menulis. Seperti yang sudah saya sampaikan ya. Kalau, mungkin ke Mas Wiwit dulu loh Mas Wiwit. Passionnya terbukti banget nih. Kalau saya sih ngeliatnya dari berbagai tulisan gitu ya. Baik di media sosialnya maupun memang sudah dalam bentuk buku. Boleh disebutin nggak Mas? Udah nulis buku berapa dan apa aja Mas? Iya. Buku yang udah ditulis sudah dua ya. Tapi memang belum nulis sendiri. Kita masih nulis bersama dengan yang lain. Yang biasa disebut sebagai antologi. Yang pertama, Mind Inspiration for Strong People 2019. Kemudian 2020 itu sebelum pandemik terbit buku kedua, Mind Inspiration for Grateful Life. Oke. Rencana akan ada buku antologi yang ketiga tentang Happy Family. Sekarang lagi proses periksa editor lah segala macem gitu. Jadi tulisan udah dikumpul lagi proses editing. Terbilang produktif banget ya. Hanya dalam dua tahun lah ya. Itu udah mau ada tiga buku. Keren liwit. Tapi itu ternyata memang bisul pertama terbesar itu kan ketika kita membuat karya pertama. Dan begitu karya pertama bisa terbit atau bisa diterbitkan tuh karya kedua, ketiga, keempat tuh kayak ngantri gitu. Yang saya rasa ya. Dan kemarin saya juga cek ke beberapa temen yang juga nulis kayak Ruti. Itu saya perhatiin setelah buku pertama ya udah siap dengan buku kedua dan ketiga. Dan itu yang aku rasa sih. Jadi memang kalau memang nanti temen-temen ada yang pengen nulis atau pengen erbitin buku gitu ya. Kan pertanyaannya gimana caranya dan sebagainya. Dan saya sih sekarang melihat banyak komunitas-komunitas menulis yang bisa membantu temen-temen untuk menghasilkan karyanya jadi buku. Nah itu bisa diikutin. Karena kalau dulu kan kesannya harus ke publisher besar gitu ya. Agak rumit juga caranya. Cuma sekarang lebih mudah. Betul. Teh Obed, kapan mau bikin buku Teh? Kalau buku sendiri itu udah memang wishlist lah yang kita ingin lah. Pokoknya someday harus insya Allah kalau ada kesempatan buku sendiri bisa terbit. Tapi so far sih dapet kesempatannya baru sama kayak WIWIT atau Logi. Tapi kalau WIWIT kan lebih banyak sifatnya gak terlalu yang fiksi gitu ya. Betul. Saya kebalikan. Fiksi banget gitu. Jadi biasa sih kolaborasi sama temen-temen aja. Ada beberapa juga gitu. Buku mungkin kurang lebih ada empat lah ya. Tapi udah cukup lama juga nih. Apa namanya vakum untuk nulis yang bener-bener nulis kemudian diterbitkan. Jadi begitu diundang oleh Ciden Cafe. Jadi timbul lagi passion buat BNN. Rukuman gue lagi nih. Ini bukan semacam kalau skripsi itu kayak inget reminder gitu ya. Eh skripsi lu kelarin dong ya. Kayak gitu gak sih? Buka-buka. Apa yang sudah di notes. Biasakan kita harus di notes. Keidean buat apa gitu kan. Terus di notes handphone. Apa itu di apa namanya. Di diary gitu. Jadi lebih ke poinnya. Kayaknya ini dijadiin cerita oke nih. Jadi buka-buka itu lagi. Ternyata rambungan untuk nulis banyak juga ya. Cuma. Seru banget. Momentnya gitu. Mudah-mudahan tahun inilah. Amin. Amin. Pecah telornya tahun berapa deh? Tewet pecah telornya tahun berapa? Pas pertama kali. Buku pertama. Nulis antologi. Sudah lama sekali. Itu kayaknya awal 2009-2008 lah ya. Berarti senior dong. Senior. Beda 10 tahun loh masih. Saya baru dapet kesempatannya 2019. 2018-2019. Tapi langsung habis itu ini ya. Apa namanya. Jadi. Menggebu-gebu gitu ya. Beter jangan ada jeda gitu. Jadi proses menulis itu kan. Sama seperti dirimu kan. Ada inspirasi tulis, tulis, tulis. Jadi sebenarnya secara gak sadar. Kalau orang suka nulis itu. Ya. Tabungan nulisnya banyak. Ya. Sama seperti. Tenuri nih. Misalkan. Mas Whit ada ini gak artikel gitu. Oh. Tentang. Apa? Tentang anak. Aku. Lihat lagi. Oh iya aku udah nulis sekian. Nah tinggal di adjust dengan. Kebutuhan medianya gitu ya. Bahasanya. Betul. Nah gitu. Itu sebenarnya. Hal yang perlu disadari oleh penulis. Sebenarnya kita banyak kok bahan. Tinggal menemukan kanal yang tepat aja gitu. Kanal, komunitas mungkin. Atau teman yang memang. Bisa membantu. Mewujudkan. Jadi satu buku. Sekarang aku mau nanya nih. Sebenarnya kalau menurut Teobet dan Mas Whit. Menulis itu sebetulnya bakat. Atau sesuatu yang bisa ditumbuhkan lewat latihan sih. Oke. Gimana? Di siap dulu. Obed apa Whit? Whit dulu. Kalau penghayatanku ya. Penghayatanku Nuri. Jadi menulis itu memang sesuatu yang bisa dilatih. Sesuatu yang bisa dilatih. Artinya kita semua waktu dari kecil kan. Enggak serta-merta bisa menulis ya. Jadi kita melalui proses. Belajar mengenal huruf. Belajar akhirnya menulis bentuk huruf gitu ya. Sampai kemudian bisa membaca kata demi kata. Dan kemudian menyusun dari kalimat. Nah itu sebuah proses. Yang menurut saya cukup panjang gitu ya. Dari katakanlah kalau usia sekolah dari TK, SD kelas 1. Nah begitu masuk kelas 2. Kita udah mulai lancar. Tapi itu belum mengantarkan saya pada kegemaran menulis. Bercerita gitu ya. Kita baru menikmati tulisan orang mungkin ya. Baru bisa membaca. Atau baru memanfaatkan kemampuan menulis. Untuk menyelesaikan tugas. Yang diberikan di sekolah. Nah itu di awal-awal itu belum terlalu suka. Bahkan pelajaran Bahasa Indonesia yang bagian mengarang. Di masa-masa SD, SMP, SMA itu rasanya sih bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tugas padahal gampang kan sebenernya. Tapi belum menjadi sesuatu yang menyenangkan. Apakah harus menulis sambung, Wit? Jadul banget. Itu jaman aku udah enggak loh. Udah enggak kayak gitu loh. Tulisanku itu core-nya sebenernya tulisan sambung, Bet. Tulisan latinku lebih kuat gitu. Meskipun harus diakui makin kesini tuh makin halus ya. Makin enggak bisa kebaca. Akhirnya belajarlah menulis balok. Kayak menulis kalau bahasa Jawa tuh gedrik. Jadi enggak sambung. Abjat-abjatnya lebih kelihatan. Nah seperti itu. Jadi sesuatu yang bisa dipelajari sih. Bisa dipelajari dan bisa dinikmatin ya. Dipelajari untuk dinikmatin. Tapi bukan bakat. Bukan bakat ya. Jadi tidak harus berbakat dulu baru bisa menulis. Atau bahkan menghasilkan suatu karya tulisan. Menurutku tidak. Oke. Berarti tadi sampai SMA kan Mas Yudit masih belum menikmati. Belum. Nah kenapa nih tiba-tiba sekarang jadi penulis gitu. Jadi menghasilkan buku. Sebelum ketewa ya ntar ya. Ya jadi. Mengenai menulis itu nyambung sebenarnya dengan topik yang membaca. Oke. Jadi aku mungkin sedikit teaser ya. Jadi aku merasakan kenikmatan membaca itu di kuliah. Saat kuliah. Jadi saat kuliah diperkenalkan dengan textbook dan segala macemnya itu. Entah kenapa aku dapat sense. Oh enak ya baca buku tebel-tebel textbook itu. Langkah nih langkah nih. Lalu di aku apa aku perlebar itu. Fokus bacaanku yang tadinya hanya sekedar textbook. Mulailah baca ke topik-topik yang lain ya. Ke novel. Ke topik-topik. Dari situ kemudian. Imajinasi kan berkembang ya. Maksud kita baca-baca novel. Baca-baca itu dimana. Nah kemudian akhirnya mulailah suka menceritakan apa yang aku alamin. Pendek-pendek sih. Misalkan momen sore tadi ada tukang putu lewat. Oh dia pakai gerobak. Nah saya itu coba ditulis. Prosesnya begitu. Nah ditambah penguatnya sebenarnya ketika aku menjadi suka menulis adalah social media. Nah setuju. 2006 itu Friendster ya. Friendster udah gak ada. Jadi Friendster dulu baru Facebook kan. Aku nulis pertama kali itu di Friendster. Nulis notes gitu. Nah begitu Friendster kemudian hilang. Akhirnya notes di Facebook itu lumayan banyak. Notes di Facebook sekarang juga mulai terbatas ya. Gak seperti sebelumnya. Nah akhirnya ketemu platform blog Cedron Cafe. Itu salah satu penyelamatku juga tuh. Jadi ada. Thank you ya. Udah dikasih kesempatan nulis. Begitu Nuri ceritanya. Oke akhirnya baru tuh tumbuh gitu ya. Kesenangan menulis itu. Ternyata menulis itu ini juga ya. Asik juga ya. Iya betul. Teh obat gimana Teh? Kan kalau misalnya sekalian mungkin dihubungkan ya. Itu tadi. Itu bakat atau bisa dilatih. Terus apakah muncul dari kecil gitu. Kesukaan menulisnya atau gimana? Emang gak Teh? Sebenernya sih setuju sama yang tadi sampaikan Wiwit. Jadi bentuknya bukan bakat gitu ya. Memang ada beberapa orang yang berbakat menulis. Dalam artian dia apa ya. Kecerdasan bahasa punya. Atau bisa menulis plot-plot gitu. Atau berimajinasi seperti itu. Tapi sama seperti halnya menggambar. Semua orang juga bisa menggambar. Dan semua orang bisa menulis. Betul. Masalah nanti dipelajari. Itu adalah lebih ke bagaimana kita mengolah kata-kata. Menangkai kata. Memilih kata yang tepat. Membuat kata menjadi lebih indah. Gitu ya. Makanya penting juga akhirnya. Nanti nyambungnya ke membaca. Gitu. Karena apa ya. Kita ibaratnya gini. Saya pernah dengar kata-kata siapa. Salah satu penulis. Maktuin atau siapa ya. Mungkin nanti bisa kita cari lagi. Gak mungkin seseorang itu menulis tanpa membaca. Jadi. Apa namanya. Kita tidak bisa menulis. Kalau kita juga gak suka membaca. Dalam artian. Kita mungkin bisa menulis. Tapi menulis yang biasa saja. Nah. Nanti. Bagaimana cara menghasilkan tulisan yang baik. Yang bagus. Yang bisa dipahami. Yang menarik orang. Yang menarik orang untuk membaca. Itulah proses pembelajarannya. Jadi. Setuju tadi sama Wiewit. Si intinya seperti itu. Ya. Berarti ya ini memang sesuatu yang bisa dipelajari ya. Betul. Jadi walaupun. Walaupun misalnya sekarang kita lihat nih. Misalnya Mas Wiewit anak-anaknya di rumah. Belum menunjukkan kesukaan menulis. Tapi bukan berarti mereka ke depannya. Tidak akan jadi penulis. Bisa saja kan. Karena bisa dipelajari. Betul. 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 Oke. Karena ini makanya banyak juga kelas-kelas menulis. Gitu ya. Banyak kelas menulis. Kenapa? Karena memang menulis itu bisa dipelajari kok. Bukan berarti. Apa namanya. Belajar yang dari nol banget. Tidak. Tapi bagaimana belajar untuk. Mengolah yang tadi itu. Kata. Merakai kata. Dan segala macamnya itu. Lebih apa ya. Membantu menemukan. Gaya penulisan. Atau gaya tutur ya. Gaya tutur yang sesuai dengan. Yang masing-masing. Masing-masing pribadi ya. Kayak tadi Obed bilang. Aku lebih banyak non-fiksi. Nah buat aku non-fiksi itu. Kompleks buat aku ya. Jadi aku belum sampai ke situ. Tapi teman-teman yang bisa nulis non-fiksi. Eh sorry. Fiksi. Teman-teman yang bisa nulis cerita fiksi. Itu imajinasinya lebih hebat lah. Daripada yang baru menulis non-fiksi. Atau pengalaman gitu ya. Itu lebih abstrak. Kalau menurut aku. Keren-keren banget. Setuju T. Berarti sering berimajinasi nih. Sebenarnya. Gimana-gimana. Sebenarnya prosesnya sama aja. Kalau menurut aku. Proses dari menulis fiksi dan non-fiksi itu. Kalau secara. Apa ya. Briefnya sama aja. Dari mulai menemukan ide. Ide apa sih yang mau saya tulis gitu ya. Kan gak mungkin ujuk-ujuk. Nulis ini gitu. Kecuali kalau misalnya. Memang kita itu adalah. Permintaan gitu ya. Permintaan dari pihak ketiga. Lis apa gitu. Itu beda cerita. Tapi. Event itu permintaan dari pihak. Kedua ketiga. Kita pun harus mencari ide ya. Untuk menulis. Yang kedua. Pasti kita melakukan riset. Gitu kan. Mau dia fiksi. Non-fiksi. Pasti melakukan riset. Nah kalau. Non-fiksi jelas. Risetnya adalah yang berhubungan dengan. Apa namanya. Apapun dengan topik. Yang mau diangkat. Ya betul. Kalau non-fiksi. Kalau fiksi mungkin lebih ke riset mengenai tokohnya. Seperti apa. Karakter tokoh ya. Betul. Gak mungkin misalnya tokohnya adalah bengkir. Kita gak tahu bengkir itu bagaimana kerjaannya. Betul. Betul. Itu pasti logisnya. Kemudian pasti akan apa ya. Mengembangkan dari. Apa namanya. Si hal-hal yang sudah kita dapatkan itu. Pasti kita bikin lah. Mapping gitu ya. Pasti mapping. Bikin plot. Kalau dalam bahasa. Yang fiksi mah bikin plot gitu. Kalau untuk yang fiksi mungkin mapping ini. Mau yang mana dulu nih. Yang akan kita. Kita tampilkan. Kemudian nanti nyambungnya kemana gitu. Kemudian baru bikin draft kan biasanya. Bikin draft. Kemudian kita mulai menulis-nulis lah. Dan ada process editing pasti. Dan itu baik fiksi non-fiksi sama aja. Nanti masalahnya mungkin. Skripsi juga sama aja ya. Betul. Mungkin masalahnya. Masalahnya nanti di ini. Di plot tadi. Kalau misalnya yang non-fiksi adalah mapping. Kalau di fiksi kan. Bikin plot baru tuh masuk imajinasi-imajinasi. Mungkin bedanya adalah imajinasinya. Ini udah bicara tentang proses kreatif ya sebenarnya. Eh gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi ada gak sih yang di cerita yang Theobet buat gitu. Tapi sebenarnya based on personal experience gitu. Adalah. Itu tuh yang mungkin bisa dipas. Tapi gak akan disebutin ya di buku yang mana. Pasti ada. Pasti ada. Apa namanya. Muatan pribadi mungkin. Muatan pribadi. Karena gini ide kita menulis itu kan bisa dari mana aja ya. Bisa dari kita lingkungan. Bisa dari kita kontemplasinya kita gitu ya. Dan ketika itu masalah yang dari internal atau kontemplasi. Pasti adalah muatan-muatan personalnya. Ternyata yang ikut masuk. Itu akan sih. Pasti otomatis. Betul-betul. Mas Fiewit ini kan kalau bicara tentang menulis buku. Udah ada penerbitnya. Pasti berhadapan juga dengan deadline dong. Iya. Tepat juga pasti ngerasain ya. Itu gimana sih caranya untuk apa ya. Bukan menyeimbangkan. Tapi artinya mencapai target. Sesuai dengan deadline. Tapi kondisinya kan kita sebagai penulis gak selalu ready to write gitu ya. Gak selalu dalam kondisi mood. Dalam kondisi yang siap menulis. Dan sebagai. Menghadapi writer's block gitu. Misalnya gimana caranya mas? Ya kalau menghadapi writer's block. Kebetulan aku selama menerbitkan dua buku tuh. Gak terlalu berat ngalamin yang namanya writer's block yang kamu bilang. Jadi kalau bisa dibilang tuh dari deadline tuh biasanya aku jauh sebelum itu aku udah beres gitu. Karena apa. Ya gak tau ya mungkin kebiasaan ini kali ya. Kebiasaan datang tepat waktu lah kira-kira gitu ya. Kita janjian berapa? Jam 5 menit 10 menit. Nah demikian juga ketika dikasih tau oke kita nulis topiknya ini. Nah apa naskah dikumpulkan tanggal sekian. Nah itu kan biasanya ada rentang waktu. Nah aku biasanya bisa selesaikan itu jauh. Maksudnya gak mepet lah. Gak mepet dan bahkan tidak ditungguin untuk ditagih-tagih gitu. Itu satu. Yang kedua ketika sedang apa ya. Ketika kita sedang ingin menulis. Itu kan kayak kalau penyanyi kan kayak dapet ilham ya nulis lagu gitu ya. Itu aku biasanya ketika itu datang itu gak boleh ditunda gitu. Segera. Segera dituangkan aja gitu. Meskipun mungkin masih kasar gitu ya. Tulisannya masih kasar. Masih ibaratnya strukturnya masih kacau segala. Tapi aku lakukan itu. Nah beberapa orang bahkan menggunakan voice ya. Beberapa orang suka nih oh ada di handphone udah ada voice recorder. Itu dia ngomong aja tuh. Nah tapi nanti dari situ begitu udah lebih tenang. Dia bisa konversi menjadi tulisan. Dan sekarang juga udah ada aplikasi yang mengkonversi voice jadi tulisan. Jadi makin mudah sih. Kesini-sini makin mudah. Dan rasanya mental block itu mungkin lebih ke apa? Etitude kali ya. Maksudnya. Cara kerja juga ya. Kaitannya kayak suka nunda-nunda. Ah nanti dulu deh. Dan segala macem ya. Prokres. Prokrastination. Mungkin areks itu. Sehingga timbul mental block. Atau writer's block gitu. Gitu sih. Oke oke. Berarti sekalian berbagi tips kan gitu ya Mas Wiwit. Gimana sih cara menghadapi mood yang naik turun dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita di mindset kita. Atau kita memang sudah terbentuk habit untuk selalu tepat waktu. Selalu ikutin deadline. Insya Allah juga gak diikutin mood yang jelek kayak itu gak diikutin. Setiap orang mungkin gayanya beda-beda ya. Maksudnya gaya menulisnya. Dalam arti timingnya kapan. Kalau saya. Saya memang suka mengalokasikan waktu khusus. Di waktu tertentu gitu. Misalnya menjelang tidur. Satu jam. Sudah. Di depan laptop ya. Menulislah segala macem yang sempat terpikir. Atau ketika misalkan kayak suatu waktu kemarin tuh. Waktu Zaki bisa naik sepeda. Saya langsung terinspirasi. Wah pengen nulis soal sepeda gitu ya. Pendek. Tulisan pendek aja. Begitu pulang dari bermain. Bersama anak-anak. Nyampe rumah. Ya aku langsung menghampiri laptop. Langsung aku tulis. Atau di handphone. Langsung ditulis di handphone gitu. Nah gaya tiap orang beda-beda. Mungkin ada yang lebih suka. Kepikiran spontan. Ada juga yang. Oke nanti gue tulisnya malam deh. Pada saat memang. Moment me time ya. Me time untuk menulisnya. Sudah tersedia. Seperti itu. Oke oke oke. Teobet gimana punya. Cerita atau tips yang beda gak. Untuk menghadapi. Mood naik turun dan writer's block. Oke. Kalau siksi. Mungkin lebih ke. Apa yang namanya ya. Agak susah untuk dipaksa. Apa namanya. Menulis gitu ya. Jadi memang harus ambil. Waktu untuk. Jedah dulu. Istirahat dulu. Tapi dalam artian. Istirahatnya itu bukan. Giam gak ngapa-ngapain gitu. Oke. Take a walk gitu ya. Jalan-jalan. Bener-bener jalan gitu. Jalan-jalan ke sekeliling. Mungkin dari situ. Bisa dapat. Apa gitu. Karena. Bisa. Bukan apapun. Di luar sana. Kemudian. Yang biasa saya lakukan juga. Mengalihkan ke hobi yang lain. Hobi yang lain. Tapi yang juga sama-sama produktif. Misalnya. Apa namanya. Membaca. Gitu kan. Itu sebenarnya bisa. Apa namanya. Menghasilkan ide-ide lain gitu ya. Betul. Kita nulis. Atau mungkin bahkan malah. Ngobrol sama temen. Yang memang juga satu. Passion menulis juga. Eh aku punya ini nih. Lagi-lagi garap proyek ini. Baiknya bagaimana ya. Gitu. Enggak. Nah dari saat itu. Juga sebenarnya. Akhirnya. Bisa apa ya. Nambah. Nambah. Ide kita juga. Kemudian juga mereka mendorong kita. Untuk. Ayo tulis aja. Begini-begini. Begini. Gitu. Itu bisa jadi. Masukan juga buat kita. Atau bahkan nonton. Kalau fiksi gitu ya. Oh nonton. Oh bener ya. Kayak gini aja. Dengan sedikit modifikasi. Eh kayaknya cocok. Dan masuk kok lebih. Jadi malah. Malah ini. Kita malah. Input lagi. Kadang. Nonton tuh cuman. Cuman untuk pengali aja. Mata ke TV. Kita juga asik. Bikin cerita sendiri. Akhirnya gitu. Kebiasanya semua. Seperti itu. Wah asiknya udah. Udah kayak otomatis gitu. Iya. Bahkan. Ya percaya gak percaya. Kadang kok misalnya. Sama kayak Wiwit. Ada ide apa. Langsung ditulis di notes handphone sih biasanya. Entah itu bentuknya quote. Atau apa gitu ya. Kayak. Kayak pernah. Saya menemukan. Lagi jalan. Ada. Apa namanya. Petugas yang ngangkutin sampah gitu. Eh. Kayaknya bikin cerita dari. Apa orang yang ngangkut sampah. Ini oke juga ya. Waktu itu saya tulis di note. Manusia sampah. Jadi. Bikin cerita dari situ. Belum-belum. Sampai akhirnya. Dia memutuskan menjadi sampah beneran gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana itu. Sudah bisa. Bisa. Bisa jadi ide kita untuk menulis tinggal. Nanti benar kata Wiwit. Kita memang harus. Menyediakan waktu. Untuk duduk. Dan. Memulai itu. Menyelesaikan. Karena kalau enggak ya. Memang gak akan selesai-selesai. Jadi harus sebatas disini aja. Apalagi kalau. Iya. Apalagi kalau memang sudah ada deadline ya. Mau gak mau ya. Betul. Mau gak mau memang ini. Memang cari waktu. Kita produktif. Waktu produktif kita kapan gitu. Ada yang memang subuh biasanya ya. Ada yang masih belum tidur gitu. Tinggal diatur aja. Jadi intinya memang harus mengenali diri kita juga ya. Gitu ya. Karena masing-masing orang beda tipenya gitu. Jam biologi. Apa sih istilahnya? Sama cara untuk menatasi kebosanan. Atau apa ya namanya. Untuk merecatch lagi itu caranya beda-beda masing-masing orang. Setuju, setuju. Oke. Sekarang sebagai dua orang penulis yang hits dan kondang. Ya Allah. Belum-belum insya Allah. Amin. 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 Pastinya inspirasi itu enggak cuma datang dari apa yang dilihat sehari-hari. Atau apa yang dibaca. Tapi juga mungkin dari penulis favorit. Nah maksudnya sama Tewen punya enggak sih penulis favorit? Banyak ya. Beritanya dulu nih ya. Obed dulu. Iya. Kalau aku enggak spesifik suka sama siapa. Sampai semua buku harus saya punya dari dia gitu. Enggak juga. Aku lebih ke pembaca yang random sebenarnya. Dari mulai thriller oke. Cerita anak-anaknya hayu. Romannya iya gitu ya. Kemudian yang sifat-sifatnya sains juga oke. Jadi enggak ada yang spesifik. Tapi kalau memang harus. Harus ini. Pasti top listnya adalah Agatha Christie. Oh. Ini harus bagian. Jadi masih ada. Yang saya simpen. Yang aku simpen di tempat teman tuh ada satu box lagi. Ini ada di konten. Agatha Christie. Jadi kolektor nih teh. Iya. Agatha Christie memang saya punya semuanya insya Allah. Kemudian juga Harry Potter ya. Paling J.K. Rowling ya. Itu harus punya. Kemudian semua bukunya Dan Brown ya. Yang itu dari Dan Brown sih ini. Apa namanya. Davinci Code saya punya tiga buku. Kok bisa. Bahasa Inggris yang kecil. Bahasa Indonesia terjemahannya. Dan bahasa Indonesia yang versi ada fotonya. Fanatik banget tuh fanatik. Kemudian Sofie Smurt juga punya dua. Yang bahasa Inggris bahasa Indonesia. Tapi kalau spesifik sukanya siapa. Nggak semua orang punya gaya masing-masing. Punya cara bergaya masing-masing. Dan menikmati semuanya sih. Bahkan Sofie Kinsella pun saya menikmati. Tapi baca Sofie Kinsella ini ya. Yang itu ya. Syofaholic itu ya. Iya. Syofaholic punya semuanya. Dan sekarang sudah dihibahkan ke. Pornakan yang memang udah teenager. Remaja. Udah teenager. SMP. Sof silahkan. Mangga semua. Sofali dibawah. Tapi Teobet. Kalau bisa ditarik benang merah ya. Dari penulis-penulis yang tadi Teobet sebutkan. Sebenarnya apa sih ciri yang sama? Kekasan mereka ya. Ciri yang sama. Yang bikin Teobet suka dengan karya-karyanya. Mereka fokus dengan apa yang sudah menjadi trademarknya mereka. Misalnya kayak Dekat Kling. Apa. Dia memang menulis tentang petualangan dan imajinasi. Kalaupun dia menulis genre yang berbeda. Dia memakai nama yang berbeda gitu. Jadi. Seperti itu. Personanya udah terbentuk ya. Dari orang ya. Ketika kita baca. Kode-kode ya. Ya udah. Pasti. Pasti begitu tipikalnya gitu. Kemudian. Sofie Kinsella ya pasti begitu-begitu. Tapi. Ya itulah yang mungkin membuat mereka unik. Mereka stick pada apa yang menjadi. Threadmarknya mereka. Yang menjadi fashion mereka dalam menulis itu. Sebelum ke Mas Yudit dengan pertanyaan sama. Aku mau. Sedikit lagi ke Teobet. Kalau Teobet pengen jadi penulis. Yang trademarknya seperti apa? Dikenal trademarknya seperti apa? Lebih mungkin lebih ke. Akhirnya menikmati yang agak-agak dark. Jadi. Dulu. Dulu mungkin gak banyak yang tahu. Aku juga senang menulis form. Form tapi yang pakai bahasa Inggris. Ya sambil melatih lah. Kemudian ikut di platformnya orang luar gitu. Dengan nama yang gak pakai nama aku sendiri sih sebenarnya. Sampai ada beberapa tulisan lah. Sampai hampir 20. Dan selalu jadi top 3 writer gitu disitu. Sampai ada yang nge-DM gitu kan. Ngajak oleh. Tapi. Ngajak olehnya adalah. Ini. Form kamu itu. Dark banget. Apakah ini. Apa namanya. Dari. Representasi. Dari. Ya. Saya gak bisa cerita seperti itu. Tapi. Kamu disitu ada nyawanya. Form kamu ada nyawanya. Dan bagus sekali. Kau dijadiin lagu. Boleh gak saya pinjam untuk dijadiin lagu. Jadi mungkin. Kalau passion aku lebih ke yang dark. Mau itu roman. Nanti pasti akan jatuhnya. Tidak keliran gitu. Gak heran ya. Agata Kristinya. Gak lengkap ya. Ya. Ken Paulette juga aku. Ada beberapa. Ken Paulette. Ya juga. Masih ada di situ. Buku-buku. Seandainya bisa digeser. Itu buku semuanya. Sudah. Mas Mewit. Oke. Mas Mewit silahkan. Penulis favorit. Kalau aku. Buku pertama yang aku nikmatin. Tulisannya itu memang. Terus terang. Dewi Lestari ya. Dewi Lestari. Ah. Itu. Buku. Buku novel yang. Aku menikmati banget lah. Sampai. Itu kan ada lima ya. Yang super nova serius ya. Ya super nova serius. Terus buku-buku yang lain pun. Aku juga suka. Perahu kertas. Apa. Semua buku-bukunya beliau tuh. Enak banget. Yang terakhir ini aja. Yang aku belum sempat beli. Ini yang. Yang terbaru. Nah kemudian. Buku yang berikutnya. Andrea Hirata. Andrea Hirata. Dengan Alaskar Pelangi. Itu juga ini. Terus. Yang terakhir. Afu Adi. Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara. Serius juga. Aku suka dengan tiga. Tiga gaya penulisan. Meskipun. Ada sih buku-buku yang lain. Yang lebih. Apa ya. Kayak. Kayak psikologi gitu ya. Kayak ada Maxwell Marx. Psycho Cybernetik Mutahir. Terus. Ya Robert Kiyosaki. Karena juga ngulik bisnis gitu ya. Belajar-belajar finansial. Ya aku baca juga. Terus. Terakhir itu. Kayak. Apa. Album ya. Mat album. Mitch album. Mitch album. Mitch album. Mitch album itu juga. Akhirnya. Ya itu seru. Misalnya. Sama ya. Seperti Obed. Jadi. Kalau ditanya yang paling favorit banget. Aku rasa sih enggak ya. Enggak bisa gitu. Nyebutin. Ini deh. Ini aja gitu. Enggak. Karena. Bener. Kata Obed. Setiap penulis itu. Ya memberikan sensasi yang beda-beda. Beda. Betul. Berikan sensasi yang beda. Dan aku menikmati gitu. Oh lagi. Ya sama kayak Obed. Oh lagi pengen light. Mungkin bacaannya apa. Oh lagi pengen misteri gitu ya. Penuh dengan kode dan brown gitu. Aduh. Pengen romantis yang menye-menye siapa. Mungkin ada juga. Kayak gitu. Gitu sih. Oke. Oke. Berarti memang gak ada kesamaan ya. Antara. Kalau tadi Tia Obed kan menjelaskan. Mereka unique dengan trademarknya masing-masing. Aku relatif generalis ya. Jadi. Setelah. Setelah mampu menemukan. Kenikmatan dalam membaca itu. Relatif. Aku gak terlalu pilih-pilih. Gitu. Jadi. Kadang-kadang kalau. Ya mungkin ngalamin juga ya. Kalau kita kontrol ke dokter gigi. Di ruang tunggu itu kan selalu ada bacaan ya. Biasanya. Bacaannya tuh macem-macem. Biasanya dokter gigi. Yang aku pernah datengin tuh. Isinya ya. Mulai dari majalah kesehatan. Majalah ekonomi. Novel. Oh ya banyak deh. Corona. Itu semua aku baca tuh. Maksudnya. Even cuman iklan gitu ya. Tapi pengen tau aja. Oh ada majalah luar nih. Isinya kayak gimana sih. Kayak-kayak gitu. Jadi gak. Gak terlalu. Pilih-pilih. Banget lah. Pesifik ya. Harus apa-harus apa. Oh oke oke. Memang pada dasarnya. Suka baca gitu ya. Jadi memang. Interestnya juga. Lumayan luas ya. Mas Witiya. Paling kalau misalnya. Dihubungkan dengan kebutuhan. Oh lagi. Misalnya nih lagi riset apa. Kan butuh literatur kan. Oke. Nah itu baru cari literatur yang memang dibutuhkan sama riset yang kita lakukan. Berarti beli buku yang bisa membantu informasi yang kita cari gitu. Oke oke. Pertanyaan yang sama. Pengen dikenal sebagai penulis yang seperti apa Mas Witiya? Oke. Aku tuh. Dari 2016 kan sebenarnya. Kalau Nuri juga tau. Menulis. Apa. Di Facebook itu dengan. Label Ayah Penuh Waktu. Ayah Penuh Waktu. Jadi. Ayah penuh waktu itu udah gak aktif di Facebook. Figur Ayah itu. Pada pindah platform. Aku pengen dikenal sebagai Ayah yang suka menulis lah. Kira-kira gitu. Ya. Ayah yang memang. Care dengan keluarga. Gitu. Yang suka menulis. Yang suka berbagi. Jadi. Itu yang aku. Sudah. Apa ya. Rintis gitu ya. Udah bangun. Dan sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya cukup positif gitu ya. Artinya. Beberapa komunitas juga. Ya akhirnya mengenal aku. Sebagai Ayah Penulis. Sebagai perencana keuangan gitu ya. Itu tuh paket yang. Kadang-kadang bisa dilepas masing-masing. Tapi kadang-kadang juga bisa. Nyambung ya. Sebagai satu-satuan. Dan di buku ketiga kan yang tentang family ya mas ya. Happy family. Kalau buku pertama dan kedua kan lebih ke manajemen mungkin ya. Kalau yang pertama strong people itu lebih ke resiliensi. Jadi pengalaman kita jatuh ya. Mengalami jatuh. Waktu itu aku ceritanya karena. Sempat jadi HR kan ya. Pernah ngalamin lah ya. Kena rasionalisasi. Kehilangan pekerjaan dan segala macam. Nah itu yang aku tuliskan di buku pertama. Kalau di buku kedua itu. Grateful Life. Aku nulis soal. Ya betapa. Bersyukur. Menulis jurnal syukur. Atau menyadari setiap saat. Atau setiap hari kita mengucap syukur. Itu memberikan benefit yang luar biasa gitu. Buat seseorang gitu. Dan bahkan itu pun bisa mendatangkan harapan-harapan yang dia inginkan. Lebih dekat gitu. Dan bahkan bisa terwujud juga gitu. Dengan kita secara sadar mengucapkan, menuliskan bentuk syukur kita. Seperti itu. Oke oke. Dan yang ini yang tantangkan keluarga. Yang ketiga happy family. Itu lebih. Aku lebih cerita. Ya betapa sebagai ayah. Sebagai orang tua. Salah satu hal yang membahagiakan. Itu adalah ketika kita bisa mendampingi proses tubuh kembang anak secara. Ya relatif lebih utuh lah gitu. Artinya. Refleksinya sebenarnya sederhana. Waktu dulu. Aku tumbuh dengan orang tua yang dua-duanya kerja. Oke. Jadi ada satu fase remaja ya waktu itu. Mereka berdua harus pindah kerja di luar kota. Dan akhirnya tidak bersama dengan mereka gitu. Jadi remaja aku tuh aku ya udah tanda kutip dipaksa mandiri. Ngurus rumah segala macem. Dikirimin uang bulanan. Ngatur belanja sendiri. Dan itu sampai lulus. Sampai kuliah bahkan. Akhirnya keterusan ya. Sampai kuliah. Nah. Hal itu tuh plus minus ya. Plusnya mungkin membuat seseorang atau anak bisa lebih mandiri. Bisa memanage dirinya. Bertanggung jawab dan segala. Tapi. Tetap aku juga mengenquiry dari sisi orang tua. Mereka ada kehilangan gitu ya. Ada kehilangan kayak golden moment remaja. Dengan orang tua itu. Yang menyebabkan. Bisa jadi secara gak sadar. Kayak seolah-olah ngejauh gitu ya. Atau memberikan jarak. Ada jarak. Memberikan jarak. Kita deket. Secara hati deket. Tapi ya karena di momen-momen itu. Gak terlalu banyak momen bersama. Dan anak sudah terlanjur. Menjadi dewasa kan. Dan kemudian dia menemukan. Jalannya sendiri lah istilah. Menemukan jalannya sendiri. Akhirnya. Ya itu ada momen yang hilang. Itulah yang membuat aku. Aku benar-benar sadar. Aku gak mau. Kehilangan momen-momen itu tadi. Kehilangan momen dari setiap anak-anakku. Jadi. Dari sekarang nih aku. Jagain benar. Atau sadar betul. Bahwa yaudah. Nih Devan nih remaja. Aku pengen nih. Dia remaja. Main basket. Aku nonton. Dia latihan. Aku nemeninnya. Kayak gitu lah simple. Betul. Betul. Teobet sebenarnya. Mas Uwi sudah cocok ya. Nulis buku non-fiksi ya. Bahwa. Kalau dari pengalaman kan. Udah banyak ya. Iya betul. Kalau dikembangkan aja. Justru itu. Justru itu. Aku sadar banget. Kalau non-fiksi. Ya kan refleksi ya. Dari pengalaman. Itu memudahkan. Untuk diceritakan kembali. Ya Nuri juga tau kan. Tulisan-tulisan di Ciden Cafe kan. Mostly adalah observasi. Dari keseharian gitu. Yang dialami. Yang dilihat. Dan. Nulisnya juga relatif. Lebih gampang. Tinggal menata kata-katanya. Iya. Betul. Nggak usah nyari ide. Mau apa namanya. Bikin plot apaan. Iya. Plotnya nggak terlalu pusing nyari. Karena. Udah ada ini ya. Udah terlihat. Udah teralami gitu ya. Betul. Betul. Oke. Pertanyaan penting nih. Sebenarnya. Buat Teobet sama juga Mas Wiwit. Menulis itu. Ini kan. Karena penontonan kita. Banyak yang orang tua. Atau mungkin ada remaja. Yang juga lagi nonton. Menulis untuk anak-anak. Itu seperti apa. Menjadi penulis itu. Bisa nggak sih. Jadi salah satu cita-cita. Anak-anak. Atau profesi. Yang. Disukai oleh anak-anak. Enaknya tuh apa gitu. Maksudnya kita memberikan inspirasi nih. Buat anak-anak kita nih. Menjadi penulis. Oke. Sebenulan. Obed dulu. Obed dulu. Oke. Ini refleksi ke diri aku aja dulu ya. Dulu. Memang orang tuaku. Terutama papa. Itu sangat-sangat. Apa ya. Memfasilitasi anaknya untuk baca. Jadi dulu. Kalau misalnya kita nilainya bagus. Dia ajakin tuh ke. Taka buku. Taka buku. Taka buku. Tanya gitu ya. Iya. Mau pilih buku apa gitu. Dan. Pilih lah itu ya. Buku Nodi. Tina. Segala macem. Mimin gitu kan. Bobo. Gitu. Donald Bebex. Segala macem lah. Kita baca. Tapi. Papaku tuh juga. Memfasilitasi buku. Apa ya. Bacaan kayak detik. Dulu kan. Ada majalah detik. Kalau misalnya. Dengan. Anak papa banget. Iya. Jadi majalah-majalah seperti itu. Yang intrisari. Gitu kan. Memang. Akhirnya range bacaan aku. Luas banget. Dari anak-anak itu. Sampai ke. Dewasa. Materi yang memang. Sebenarnya konsumsi. Yang lebih. Dewasa. Tapi dari situ. Akhirnya. Apa ya namanya. Malah menumbuhkan. Apa ya. Keinginan. Pengen juga nih. Sampai. Jadi. Penulis. Jadi dari kecil. Aku suka. Pelajaran. Mengarang. Kadang. Karena iban jelasnya. Terlalu liar gitu. Pernah. Sampai. Olah guru bahasa Indonesia. Dulu. SPSD. Kok gak sesuai dengan. Pakam anak-anak yang biasa sih. Gitu kan. Kok nulis pengalaman. Liburan. Atau apa gitu. Kok ini banget. Betul. Tapi yang menurut aku. Apa ya. Untungnya. Masa kini. Mungkin lebih. Lebih terbuka. Dibandingkan. Betul. Dibandingkan zaman kita kecil dulu. Dimana kita bebas. Saat ini anak-anak. Bebas untuk menuangkan. Pikiran mereka. Pasar mereka menjadi suatu bentuk tulisan. Jadi. Menurut aku sih. Lebih ke. Bagaimana kita sebagian. Nantinya gitu. Orang yang lebih. Dewasa. Baik itu sebagai orang tua. Atau guru yang. Apa. Memberikan kesempatan. Bagi si anak-anak ini. Untuk. Ayo. Kita menuliskan dong. Apa yang mau kamu tulis. Gitu. Jadi. Apakah. Pekerjaan menulis ini. Menjadi sesuatu hal yang menjanjikan. Mungkin kita gak usah berpikir dari sisi. Financial. Financialnya. Karena. Itu tidak akan mencukupi gitu. Maupun kita. Sekali berpenulisan bagaimanapun. Kecuali kalau udah mendunia banget mungkin. Tapi at least. Dari menulis itu. Ada suatu. Perasaan. Kebanggaan sendiri. Bahwa kita sudah berhasil. Menuangkan apa yang kita. Pikirkan. Kita rasakan. Menjadi sesuatu. Bentuk tulisan. Apakah itu dikonsumsi oleh. Dari. Diri kita sendiri. Atau mungkin. Set. Apis. Adalah teman-teman kita. Tapi at least. Ada yang membaca. Buah pikiran kita. Itu. Satu. Kemudian. Kita. Menghasilkan suatu legasi. Bagi. Hidup kita. Nanti. Kita meninggalkan. Iya. Betul. Meninggalkan karya. Betul. Ketika kita sudah ada. Ada sesuatu hal yang. Membuat orang itu. Ingat. Baga dengan kita. Jadi lebih ke situ aja sih. Membuat karya itu bisa. Macem-macem. Kamu membuat lukisan kah. Menjadi seorang lukis kah. Menjadi seorang penulis kah. Tapi at least. Ada. Ada legasi yang kamu tinggalkan. Ketika kamu gak ada nanti. Itu aja sih. Yang. Bisa menjadi. Apa ya. Membuat adik-adik kita nanti. Jadi. Iya. Ternyata menulis itu. Asik ya. Asik dalam artian. Mungkin bukan. Dalam hal finansial. Yang bisa kita dapatkan. Tapi. Keasikan untuk. Ternyata orang. Ini ya. Mau ya. Membaca apa yang kita. Adilkan. Itu aja. Siap kakak. Kalau gitu. Aku setuju banget. Sama pernyataan yang tentang legasi ya. Dari tulisan yang kita buat. Atau karya-karya yang kita buat. Karena. Aku juga. Menjadikan itu sebagai. Motivasi. Untuk menulis. Aku pengen ninggalin. Catatan-catatanku. Untuk anak-anak. Dan generasi penerus. Siapapun itu. Dan ada. Ada wujudnya kan. Buku ada wujudnya. Mungkin ke depan. Ya dengan adanya blog gitu ya. Ada di. Selama hostingnya. Jalan terus kan. Masih bisa diakses. Terus jadang digital. Tapi. Kalau pertanyaannya adalah. Apakah ke depan. Anak-anak. Akan menjadikan. Profesi menulis ini. Menjadi sesuatu. Yang bisa di. Apa. Bisa dipilih gitu ya. Aku mungkin akan menjelaskannya. Sedikit berbeda. Jadi memang. Jalur untuk menjadi penulis ini kan. Macem-macem ya. Maksudnya ada orang yang memang. Dari kecil. Dari remaja. Dia udah sadar. Bahwa itu adalah kekuatannya dia. Dan dia. Dia kemudian. Sudah berani mencoba. Mencuni gitu ya. Ya. Sudah berani mencoba. Membagikan karyanya. Ke publisher. Majalah ataupun. Sehingga. Lambat laun. Itu. Dikenal. Dan. Dan seiring dengan perjalanan waktu ya. Dia. Stay di jalur itu gitu. Tapi banyak juga orang yang melalui lompatan-lompatan profesi gitu ya. Kayak aku lah. Aku tadinya HR profesional. Kemudian financial planner yang mikirin parenting juga gitu. Dan kemudian mencoba jadi penulis. Dan aku termasuk percaya bahwa pada dasarnya setiap orang itu punya kesempatan untuk melakukan lebih dari satu peran dalam kehidupannya dia. Jadi kayak misalkan aku ngeliat obet-obet profesional HR juga penulis. Why not gitu kan. Menuri seorang psikolog juga announcer juga penulis misalkan. Kenapa enggak itu bisa banget. Nah sehingga ya anak-anak bisa diperkenalkan dengan profesi penulis sejak dini itu bagus banget. Dan aku percaya kemampuan menulis itu sampai ke apapun akan sangat baik ya untuk si seseorang. Untuk diri seseorang. Kenapa? Karena dari menulis itu kita bisa mengkonversi karyanya dalam berbagai bentuk kan. Buku itu cuma salah satu. Iya. Menulis naskah kita bisa podcasting gitu ya. Betul. Film malah. Produknya udah beda. Bisa jadi screenplay atau skenario. Jadi nah ini aku belajar dari Kak Afu Adi yang memang dia bilang. Saya juga awalnya enggak mimpi bahwa negeri lima menara yang tadinya novel itu bisa jadi film gitu. Tapi dia bilang ya kekuatan dari menulis itu itu gitu. Karya kita itu bisa di apa ya. Kalau bahasa aku dikonversi ya. Dirubah menjadi wujud apa. Tapi berawal dari tulisan, naskah, manuskrip atau apapun itu. Itu sih serunya. Jadi buat aku kalau misalnya ada anak-anak atau remaja yang aduh pengen belajar nulis. Dengan sangat yakin aku akan mendorong mereka. Ayo belajarlah menulis sejak dini. Itu enggak akan rugilah. Sama seperti misalkan bidang lain nih. Kayak public speaking Nur. Public speaking tuh buat aku pribadi agak lambat aku mengakuinya. Merasa bahwa itu penting gitu. Padahal dari sejak awal. Sudah kepake di segala bidang ya. Pake banget. Bener kepake banget. Padahal waktu awal karir ya sering dapet informasi, tawaran, belajar dan segala macem. Ah enggak lah itu bukan. Ya aku merasa blocking kan. Bukan bidang aku. Tapi makin kesini. Wah ternyata keren juga ya. Public speaking, storytelling, nulis. Terus ya kita bisa kombin itu menjadi sesuatu yang memang diperlukan. Ya kalau ketika kita menjalankan peran apa. Itu powerful banget gitu. Betul, betul, betul. Mungkin mau nambahin satu. Apa itu? Boleh ya. Aku jadi teringat kata-kata salah satu dosen itu berpindang aku ya. Kamu banyak yang kamu pikirkan gitu kan di dalam kepala gitu. Gimana kalau kamu mencoba untuk menulis di blog kata beliau. Untuk membantu kamu mensistematisasikan apa yang ada di pikiran kamu. Jadi lebih mudah untuk nanti orang membacanya atau memahaminya. Karena terlalu banyak. Nah mungkin dari situ ini jadi kalau misalnya mau kita tarik gitu ya. Kita bisa mengenalkan atau memupuk kecintaan adik-adik kita pada penulis itu. Untuk membantu mereka sebenarnya belajar mensistematisasikan apa yang mereka pikirkan. Jadi malah jadi apa ya namanya ya. Jadi malah bisa membantu kecedasan mereka juga sebenarnya dengan cara menulis. Jadi agak semacam jadi keingetan aja sih. Iya, iya. Setuju sih Teh, setuju ya. Makanya kan kita juga kegiatan di sekolah kan mencatat. Itu kan juga salah satu cara sebenarnya untuk lebih sistematis juga. Sama satu lagi Nur. Sama satu. Menulis itu sebenarnya mengajak kita untuk lebih mindful gak sih? Ah iya, fokus pada yang sedang kita. Lebih aware gitu ya dengan apa yang sedang kita alami, kita rasakan. Aku sih merasakan itu gitu. Jadi pada saat sedang itu menulis tuh ya aku kayak sedang menggunakan panca indera aku tuh. Ini lagi apa sih? Lagi ada perasaan, lagi ada suasana apa. Dan itu yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Nah yang aku perhatikan, beberapa orang yang mungkin belum terlalu suka, ya bukan berarti mereka gak mindful tapi kayak terjebak dalam rutin gitu. Mereka melakukan ya pola rutinitas aja tapi kurang bisa bener-bener apa sih yang sedang dialami, menghayati apa yang sedang dia temui gitu. Jadi menulis bisa membuat kita lebih sepenuh tubuh, sepenuh hati, sepenuh jiwa lah dalam menjalani momen-momen ini gitu. Termasuk juga Teobet sama Mas Yudit yang memang karyanya sudah dipublikasikan. Itu pada saat menulis memikirkan gak sih kira-kira perasaan atau orang yang membaca itu perasaannya akan seperti apa? Atau persepsi mereka akan seperti apa? Kayak gitu tuh dipikirkan juga gak? Atau pokoknya saya ingin menulis tentang ini yaudah gitu. Kalau aku fokusnya adalah di niat ya. Niat menuliskan itu apa, berbagi tentang apa, apa yang ingin disajikan gitu ya. Pengalaman atau fakta ataupun cerita. Nah terkait bagaimana orang merasakan itu, aku sih yakin itu kayaknya bukan tanggung jawabku gitu. Sama seperti pelukis mungkin ya. Aku biarkan mereka pembaca yang bermain dengan imajinasinya, pemahamannya, dan seterusnya. Bisa jadi dari satu buku yang sama, kalau diberikan ke sepuluh orang, bisa jadi yang ditangkap itu kan beda-beda ya. Beda-beda. Si A ini, oh ini kayaknya yang aku tangkap himahnya ini, yang B. Seperti itu. Kalau Bet gimana? Setuju, setuju. Bahkan kalau dari sisi fiksi ada sih yang penulis yang memang sengaja untuk mencampur adukan perasaan pembaca. Jadi pembaca satu, pembaca dua, pembaca tiga. Ada pembaca satu yang merasa, apa namanya, aduh kasian ya dengan si karakter A. Tapi yang lainnya A enggak, gue benci banget gitu. Jadi malah ada yang memainkan emosi. Memanipulasi. Memanipulasi. Memang ada yang dirancang seperti itu. Jadi benar kata Kwiwit ya, sebagai penulis kita enggak bisa memaksa orang untuk sesuai dengan apa yang kita mau. Kita maunya kamu merasakan seperti ini. Mendapatkan nilai moral ini ya enggak juga. Balik lagi ke satu, balik lagi ke pembacaannya. Kedua, apakah memang si penulisnya memang merancang akan menjadi sesuatu yang terbuka gitu. Yang multi-tafsir gitu ya. Betul, itu multi-tafsir. Dan jangan lupa, satu buku yang kita baca berulang itu pun, kalau yang saya rasa. Bisa beda ya Mas ya? Betul. Iya, iya benar. Jadi waktu pertama kali baca buku A, saya merasakan dapat insight-nya ini. Terus kan kita taruh tuh ya, kita berkegiatan segala macam. Terus suatu ketika buku refreshing, ambil buku itu sambil nunggu di travel atau apa. Oh ini kemarin enggak terini, tapi dari situ dapat lagi hal gue. Jadi satu buku aja buat satu orang tuh ketika dibaca berulang-ulang ya bisa menghadirkan insight yang beragam. Apalagi ketika dibaca oleh beragam orang ya, bermacam-macam orang. Dan itu bukan tanggung jawab penulis sih kalau menurut saya. Kita serahkan ke masing-masing. Ke masing-masing pembaca ya. Iya, iya, iya. Baik, baik. Seperti juga karya-karya yang lain memang seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya Mas Yudit sama Teo Bet ini sangat menyarankan gitu ya ke orang tua di rumah ataupun ke guru-guru untuk benar-benar apa istilahnya mendorong anak-anak atau remaja supaya suka menulis sejak kecil. Atau sejak dia bisa menulis lah ya. Betul. Jadi sedikit informasi nih kebetulan aku baru dua hari yang lalu diajak satu pertemuan oleh sebuah komunitas literasi di Bandung yang memang menyasar ke sekolah dasar. Jadi memang komunitas ini punya data yang intinya menyatakan tingkat literasi. Di Indonesia kan masih rendah. Nah, dia ingin melakukan action dengan mengenalkan gerakan literasi sejak di sekolah dasar. Dan itu ada jenjangnya tuh, ada kelas 1-2. Itu diisi lah dengan program yang dia siapin. Nah, saya waktu disampaikan proposal atau program itu langsung bilang wah ini keren banget. Dan dimulai dari sesuatu yang sederhana gitu ya. Nulis jurnal. Buku harian. Ya, buku harian. Dan itu dipandu gitu. Yang menurutku zaman kita dulu kecil kita gak terlalu dapet ya. Gak terlalu banyak. Kita kan akhirnya eksplor, eksplor dan akhirnya menemukan cara-caranya kita. Nah, tapi sekarang nih banyak orang-orang tua yang juga mulai sadar bahwa ya anak-anak kita nih perlu dibimbingnya dengan benar, dengan tepat. Dan hampir setiap aspek lah concernnya ada gitu. Dan dalam hal ini tentang literasi. Keren banget, keren banget Mas Fit. Nanti kalau misalnya ternyata masih butuh tenaga, Teobet bersedia ya, Teobet. Boleh, boleh. Jadi ingat pengalaman Masa lalu aku jadi guru. Aku jadi guru di Playgroup dan juga TK. SD, oh TK. Jadi TK. Jadi waktu itu supaya anak-anak ini apa ya, excited untuk bercerita dan menulis. Menulis dalam artian kita memperkenalkan dia dengan apa namanya, huruf segala macam itu untuk perjalanan mereka menulis. Jadi medianya adalah dari gambar, menggambar. Jadi mereka menggambar, kan mereka belum bisa menulis tuh ya. Tapi coba kamu ceritain, kamu lagi ceritain apa, ceritanya apa. Nanti ibu bantu tulis ya, ibu yang tulisi. Jadi anak-anak cerita, kita yang tulis, terus mereka yang excited. Aku, itu tulisannya apa ibu, itu bacanya apa gitu. Dari situ aja. Jadi pengen nulis sendiri kan. Aku pengen nulis, cobain gitu kan. Ya entah Pak Balius segala macam. Tapi at least disitu, mereka sudah mulai dari semenjak Playgroup dan TK. Usia 5-6 tahun. Aku someday, aku harus bisa menulis sendiri. Menuliskan cerita aku sendiri. Jadi mungkin itu bentuk dari sebenarnya, dari mengenalkan literasi ke anak-anak jadinya sih. Wah, keren-keren sharingnya, Theobert. Mas Bimit juga makasih loh sharingnya, Mas. Ini sesi pertama tentang menulis. Kayaknya udah cukup banyak nih kita bahas, cukup dalam kita bahas. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya, buat anak-anak kita, buat remaja-remaja kita. Gitu ya. Karena memang seperti yang tadi disebutkan, gak ada ruginya kok belajar menulis gitu. Malah kepake banget di banyak bidang, di segala bidang. Oke, sahabat Sisi. Kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Kita akan bahas tentang membaca, kalau tadi nulisnya udah. Masih bersama dua narasumber kami. Ada T. Beti Sanjaya dan juga Mas Ujanarko Duitomo. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di sesi kedua. Sampai ketemu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di sesi kedua.